Kami lanjutkan kembali Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mencoba wisata susur Sungai Kapuas dengan menaiki kapal wisata pada Kamis kemarin. Dari kegiatan itu, ke depannya Kemenpak Rekraf akan mengembangkan wisata berbasis sungai dan alam terbuka lainnya untuk menarik minat wisatawan. Wisata susur Sungai Kapuas menjadi salah satu ikon wisata menarik yang ada di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sebab saat menyusuri Sungai Kapuas yang memiliki panjang lebih dari 1.100 meter itu, Anda dapat menikmati bentang alam dan indah yang membuat mata kita berdecah kagum. Selain bentang alam di sungai terpanjang di Indonesia itu, para pengunjung juga dapat menikmati ikon wisata Pontianak hingga dermaga tempat bersandar kapal-kapal besar dan kegiatan bongkar muat barang. Suasana tersebut turut dirasakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang baru saja menjajal wisata susur Sungai Kapuas dari Taman Alun-Alun Kapuas menuju Tugu Katiluistiwa. Di sana, Menteri Sandi menikmati pemandangan alam yang tidak biasa dari kapal. Menteri Sandi mengatakan, kedepannya Indonesia akan mengembangkan pariwisata serupa sehingga menawarkan sensasi tersendiri kepada para wisatawan. Kita lihat bahwa kota-kota besar dunia seperti Paris, seperti Bangkok juga mengembangkan wisata berbasis sungai. Dan ini yang nanti di Kapuas dan Pontianak dan sekitarnya ini akan kita kembangkan pariwisata berbasis lingkungan dan tentunya yang terbuka di alam dan memiliki sensasi tersendiri. Menurut Sandiwisata Susur, sungai di Kapuas menjadi salah satu cara yang dapat menjadi daya tarik wisata untuk kebangkitan ekonomi di Nusantara. Terima kasih telah menonton!